Kalau secara kaedah sih, kesehatan itu didahulukan daripada agama Tapi bukan berarti kita terus menyepelekan agama, tidak bisa Orang sering bilang ya, sekarang masjid suruh tutup, sementara pasar buka Ini sebetulnya pertanyaan yang klis gitu loh Kenapa masjid tutup? Karena kita masih bisa sholat di rumah Kita masih bisa berdoa di rumah, itu kan Sementara pasar tetap buka, karena kita tidak bisa belanja di rumah Kita mendapatkan bahan pokok makanan tetap di pasar, ya kan Kita mendapatkan gula, mendapatkan minyak, belanja tetap di pasar, tidak bisa di rumah Tapi kalau masjid harus ditutup sementara waktu, itu karena memang ibadah masih bisa dilaksanakan di rumah Artinya kita mendahulukan kesehatan tetapi tidak meninggalkan ibadah Bukan berarti kalau masjid tutup kita ini tidak sholat duhur Bukan berarti kalau masjid tutup kita tidak sholat jumat Ya tetap sholat diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing Rasulullah s.a.w. itu memberikan satu contoh Ketika di Madinah itu sedang musim dingin Itu mu'adzin yang azan Azan subuh oleh Rasulullah di ajarin Tambai Sholatlah kamu sekalian di rumah masing-masing Karena ini sedang hujan, ini sedang dingin Itu oleh Rasulullah diperintahkan Azan subuh Di akhirnya ditambah Sholatlah di rumah masing-masing Ini betapa Rasulullah sangat mencintai kepada umatnya Agar semua umatnya sehat, semua umatnya kuat Bukan justru agama dibenturkan dengan soal kesehatan